Para sahabat sekalian, hari ini kembali kita bersama Pak Yusuf Sutanto, seorang pegiat Tai Chi yang sudah 40 tahun lebih menggajar di tanah air. Kembali topik hari ini, kita akan membahas topik mengenai Tai Chi Nusantara. Lanjutan, ini mengenai lebih spesifiknya adalah perjalanan hidup manusia dari lahir, tumbuh berkembang, dan kemudian memasuki masa tua. Dan ini akan dibahas oleh Pak Yusuf, bagaimana kita hidup produktif dan masuk masa lansia itu juga sehat tanpa sakit. Dan beberapa topik yang berkaitan dengan kesehatan dan filosofi dari Tai Chi Nusantara itu sendiri. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Terima kasih ini sudah kembali hadir bersama kita juga Bu Alef, Bu Alef Teria Wasim, terus kemudian juga Pak Bambang dan Bu Sikri Sugeng. Selamat malam Bu Alef. Dan Bapak-Ibu yang lainnya, Bu Sikri, Pak Bambang. Seperti biasa, topik akan dipaparkan oleh Pak Yusuf, nanti kita akan menyimak bersama-sama, dan kebetulan saya ada PPT, bahan presentasi Pak Yusuf, nanti akan ditampilkan untuk membantu mempermudah pemahaman kita mengenai topik yang sedang dibahas ini. Setelah Pak Yusuf membahas topik Tai Chi Nusantara lanjutan ini, nanti kita akan beri kesempatan ke panelis, Bu Alef, Pak Bambang, Bu Sikri Sugeng, untuk berkomentar, bertanya, ataupun memberikan tambahan, masukan. Pak Yusuf, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan ya untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Saya mau sedikit mengingatkan yang minggu lalu ya. Jadi kita ini sudah mengatakan bahwa Tai Chi itu aku, kami, kita. Narasinya, hidup momen demi momen. Lalu berkembang menjadi bumi, manusia, dan lain jadi satu. Jadi lalu ditutup dengan di empat samudera dan lima benua, semua orang bersaudara. Jadi ini sebenarnya Tai Chi ini bukan untuk sehat saja, tapi suatu ilmu untuk hidupkan, Pak, ya. Karena kita sudah berani memutuskan itu, memberikan, mematok ini, ini parameternya Tai Chi ini, kan. Beda tentu yang, dengan yang dipertandingkan, buat berkelahi, atau berbila diri, kan. Nah, karena itu kita malam ini kita lanjutkan dengan belajar hidup melalui Tai Chi Usantara ini, kan. Nah, minggu lalu kita membahas tentang pendekatan minimalis itu. Karena kalau nonton film Tai Chi itu mengadakan bahwa ada rumusan kata-kata frase itu empat air melawan seribu kati itu. Iya, kan. Jadi dengan yang kecil mengendalikan yang besar itu. Iya, kan. Bukan menghancurkan, tapi mengendalikan sehingga dia tidak bisa menjadi negatif, kan, untuk keseluruhan, kan. Iya, kan. Jadi, lalu kita berbenda, lalu kita menjumpain itu uniknya diskusi kita tentang Tai Chi ini, membahas sampai sekian deep, unbroadening, gitu. Bagaimana itu bisa, yang kecil itu bisa mengendalikan, menetralisasi, yang besar itu sudah tidak bisa mengalahkan dia. Oke, sebentar dulu. Jadi ini intronya begitu, Pak. kemarin kan kita membahas bagaimana itu Oppenheimer itu yang kecil, buat menghancurkan, bisa menghancurkan dunia, kan, bom nuklir, kan. Iya, kan. Jadi itu ada potensi, yang kecil itu bisa diolah oleh manusia dengan pikirannya sendiri, keringatnya sendiri, mengakunya itu, lalu bisa menjadi tenaga yang dahsyat, gitu. Nah, di dalam nuklir itu ada metode visi sama fusi. Yang sekarang dipakai ini visi yang membahayakan. Nah, kalau bisa diketemukan yang fusi dan diendal itu, dia lebih friendly, gitu. Jadi itu adalah tantangan. yang kedua adalah manusia mau menghancurkan yang kecil pandemik itu, virus yang akhirnya setelah diketemukan mikroskop yang Sento atau Pikto, ya, itu semua akhirnya kok virus itu ukurannya satu per seribu, triliun. kalau begitu, ya, mau berantas dia, ya, kehabisan obat atau obatnya bisa yang gede-gede aja, kan. Sama aja juga dengan konsep bestraling, penyinaran, itu. Badan kita sudah kosong-kosong, tapi eh, ada yang enggak mati juga, yang kecil-kecil, seperti ribu triliun itu, lalu kita kena chemoterapi, segala macam itu. Jadi akhirnya memang ada solusi ini, mau diapain itu. Akhirnya diciptakan vaksin itu, si apa, si virusnya itu dilemahkan, dimasukkan manusia supaya imunitasnya tumbuh itu. imunitas inilah konsep daripada dalam Chinese medical science itu, itulah qi itu. Melawan dari diri di sini, mengenal setelah itu siapkan diri, lalu si qi itu bisa mencoba menetralisir. Karena enggak bisa menghancurkan, Pak, karena tubuh kita di dalam usus kita juga ada probiotik juga kan, Pak, sama abiotik. Makanya anak-anak kita kita berkait dengan antivirus apa, tapi disuruh minum obat, obat probiotik juga, vitamin. Jadi ini memang hidup ini adalah memang perpaduan antara yang maha besar sama maha kecil itu menjadi satu kesatuan. nah sekarang kita mulai masuk menjadikan apa kepada setelah problem base dikuasai itu yang terjadi adalah empiris kan. Trial and error kan. Manajemen itu disebut plan, do, check, action kan. Lalu mengalah kepada perbaikan setiap detik atau kaisen nah ini konsep ini pemahaman ini pencerahan ini ditangkep oleh seorang pangeran yang namanya Siddhartha yang mau diplot jadi raja. Tapi dia bilang aduh saya gak mau jadi raja karena akhirnya apa gunanya kalau orang itu menjadi tua sakit dan mati harus menderita seperti yang saya saksikan ini dalam hidup sehari-hari ini. Lalu dia melihat orang keempat itu seorang petapa matanya bersinar mukanya cerah dan bicaranya kenting gitu dan dikerobuti oleh orang yang bertanya guru hidup ini sebenarnya untuk apa sebenarnya ini dari doktrin base yang banyak di driven daripada trimurti itu brahmasiwa apa brahmawisnu siwa terus berputar meloncat menjadi problem base itu dicari sendiri oleh sang pangeran dan akhirnya ditemukan sebab-sebabnya dan bagaimana cara merubah hidup menjadi bahagia tapi lalu ada kesimpulannya gak bisa saya hanya ceramahkan aja kepada orang-orang lalu setelah mendengar itu lalu menjadi ngerti kan padahal itu harus kerjakan sendiri cara mengatasinya hidup seperti makan minum lapar tidur buang air apa segala itu semua gak bisa dititipkan saya lapar tolong makan buat saya gak bisa nah ini mulai ini jadi kita bukan bicara mau kepercayaan masing-masing saya gak mau di sini itu masing-masing orangnya percaya namanya tapi kita bergerak dalam bidang inilah problem base ini problem base bisa diselesaikan melalui empiris bukan melalui campur tangan dari luar tapi empiris dulu karena Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu gak mau merubah sendiri kan nah lalu itu ketemu dengan seorang yang namanya konfusius itu yang mengadakan bahwa dalam hidup ini ada masalah yang banyak sekali yang harus dipajari tidak kita ngerti dan harus dipelajari sehingga saya harus konsentrasi fokus pada memahami hakikat peristiwa karena itu belajar adalah menjadi ilmu untuk hidup itu kan belajar selama hidup nah sekarang menjadi tua sakit mati harus menjadi kita punya fokus kan nah kalau sudah sampai ke situ akan sampai kepada kesehatan promotif preventif dan kuratif kan nah kalau sudah itu semua bahaganya Tiongkok sama India itu mempunyai Ayurveda Tiongkok mempunyai dulu disebut tradisional Chinese Medicine tapi belakangan ini sudah dirubah Chinese Medical Science itu ya kita sudah ada hubungan dengan Cejang Chinese Medical University tidak mau disebut itu karena ternyata yang modern yang Barat Medis itu tidak bisa mengatasi ini semua dan akhirnya kita kembali kepada yang lama lagi Timur lagi Timur semua Barat harus bertemu nah sekarang masalahnya itu Lansia itu bagaimana hidup seorang Lansia di dalam kehidupan yang mengalir terus-menerus berubah dan tidak kekal jadi problematik kehidupan itu begini semua gak ajak tapi berubah dan tidak kekal lalu apakah ada yang hidupnya bukan menjadi menggantung kepada anak muda kepada anak-anaknya lalu menyerepotin dia yang sedang mengurus dia punya keluarga sendiri nah lalu Ransia yang dalam peralihan ini menjadi masalah enggak pada saat regenerasi pemimpin tanpa push power syndrome kalau enggak dia sendiri jadi masalah kan ya lalu apa artinya harta dan kuasa yang akhirnya tidak kekal nah disinilah pada tahun 2012 saya ketika semitar di Beijing saya masuk ke toko dan melihat buku-buku cerita ancient wisdom ini di apa dikasih di depannya itu satu kalimat frase yang singkat atau if an old dog box itu bagaimana jika seorang seikor anjing yang tua itu menyala itu jadi orang-orang di Tiongkok ini sudah merasakan bahwa membutuhkan apa membutuhkan apa ancient wisdom untuk memberikan masukan kalau Pak Pasaribu Matan sedimentasi yang sudah ada harus keluar lagi nah inilah Teci Nusantara next terus untuk dunia kemarin judulnya Empat Tahil melawan Seri Bukati kalau Seri Bukati dilawan Dua Dibu Kati Tiga Dibu Kati semua orang bisa bukan sains itu tapi kalau sains bagaimana Empat Tahil bisa mengendalikan memimpin seperti tidak dimatikan oleh yang Seri Bukati ini nah inilah pantangan kehidupan kita dan inilah yang mau kita jawab dengan Teci ini karena kita melihat bahwa apa yang kau cari wahai manusia itu terlindungan dana kau buang untuk meneliti kebulan dan Mars tapi bumi tempat engkau tinggal kau rusak dengan dana yang lebih besar lagi akhirnya engkau kecewa sendiri next nah ini itu kita coba sedikit melihat data ya bahwa tahun 1748 itu Montesquieu yang menganjurkan menganjurkan kalau dunia itu mau dikuasai dengan keringat sendiri dengan pengembangan IPTEC itu bisa menjadi milik kamu tapi belum sampai 300 tahun 2025 2024 ini ini sudah hamburah dulu seperti sekarang ini dan semua orang punya senjata nuklir sehingga kalau terjadi gak bisa kayak dulu yang gak punya bisa dibungkem tapi bisa membalas dan Anda tahu kalau sampai dibalas ya udah hancur semua kan nah kita coba lihat berapa lama planet bumi kita ini umurnya dari semenjak lahir itu 4,5 miliar tahun nah kalau disetarakan dengan 24 jam maka bakteri yang jasak ternik ini sudah lahir pada jam 8 sedekan manusia baru lahir 2 menit 1 menit lebih lah sebelum jam 24 jadi ini manusia yang makhluk muda tapi sudah mau menunjukkan supermasi ada yang kecil-kecil itu dengan dia mau hapuskan mau extinction atau menghilang kita itu kan baru Montesquieu itu kan baru masa lalu baru yang pertama mencetuskan ide dan kemajuan sudah banyak ditemukan tapi lalu gerada tahapannya gimana itu ditentukan harus ada mula-mula yang simple aja lah mesin luap itu ditemukan pada tahun ini 1647 orang yang menemukan hidupnya 1647 sama 1712 tahun 1700 lalu jenset ditemukan oleh Rudolf Diesel 1892 lalu setelah itu macam-macam berkembang dinamit untuk memecahkan gunung apa-apa ditemukan tapi bisa dipakai untuk kebom dan itu Alfred Nobelnya aduh merasa enak aduh akhirnya keuntungan dari royality dari itu semua disumbangkan dalam yayasan Adi Nobel yang terkenal dan itu pada tahun 1900 yayasan itu baru didihkan artinya itu baru 123 tahun nah ketika lalu komputer ditemukan oleh Charles Babette 1791 sampai ini C 1850 ini komputer pertama dan baru dipergunakan tahun 1980 dan karena itulah dampaknya itu kalau itu baru 50 tahun 1980-an ditambah 20 ditambah 20 dunia kita sudah hancur seperti sekarang ini pemalasan global ya lalu bagaimana ya inilah saatnya kau yang mulai kau yang mengakhiri inilah konsep daripada apa pada ini semua jadi ini persis Tuhan tidak akan merubah dunia ini kalau manusia itunya sendiri nasibmu kalau manusianya gak mau ini relevansi ancient wisdom itu jaman sekarang ini ya terus nah ini masalah yang ketinggalan kemarin yaitu generasi pemimpin melalui pencerahan dari itu ada orang bernama Hungren itu penerusnya bernama Huineng gitu nah ini adalah cara mencari pemimpin di jaman dulu jadi yang bisa memimpin itu orang yang ngerti yang cerah bukan yang asal mendapatkan dukungan dari mayoritas yang dikembangkan oleh general election ini kan ya nah yang sebelah kiri itu ini terjadi di kalangan zen itu ya mengatakan the body is the body tree ya nah lalu the mind is seperti mirror setiap hari dipoles dan ini dan tidak boleh membiarkan satu debu pun melekat nah sebelahnya yang akhirnya terpilih ini berpendapat tidak ada dua duitri dan tidak ada apa cermin yang mengkilat karena semuanya adalah kosong bagaimana bisa debu melangkat dia akhirnya ditutuskan sebagai penerus itu nah dalam perspektif minimalis ini kan yang paling minimalis kan huineng jadi orang jawa itu suung kosong itu jadi orang yang bisa memahami membaca kertas kosong itu artinya apa itulah yang lulus bukan yang membuat paper yang bertumpuk tumpuk itu kan jadi inilah yang mau kita bahas ini karena waktu kemarin kan saya sudah katakan kalau bisa syair kenapa bikin artikel kenapa bikin buku kalau bisa bikin syair mengapa bikin artikel kalau bisa bikin satu baris kalimat mengapa bikin syair terus kalau kaligrafi satu kata dia mengerti ya ngapain bikin panjang-panjang kalau kosong dia sudah mengerti maka ya itulah lulus karena itu silent thunder dia mengalahkan gerak pelan mengarahkan keras itu cepat nah ini sekarang kita sudah mulai mengasuk bagaimana kalau ini pada waktu tahun 2012 itu saya ke Beijing itu mendapatkan inspirasi ini kalau begitu posisi Tiongkok itu sebenarnya meletakkan diri sebagai orang tua itu ini salah satu orang tua yang mengajari cucunya cerita ini saya kumpulkan banyak sekali cerita-cerita ini yang mengatakan bagaimana keranan orang tua kalau lihat dengar lagu-lagu itu lagu yang suka muncul di lansia di pirang sudah jangan tidak berguna tapi hanya ngurus anak-anak cucu apa segala itu kan dari menadu itu seperti lagunya si orang dari pelaut itu kan tapi di sana itu enggak jadi ada satu kisah pendek yang mencerahkan mengajar dengan mencerahkan dengan menggunakan kata-kata yang singkat jadi ada suatu kisah dimana seorang kakak tinggal bersama dengan cucunya di sebuah gunung nah di gunung itu bahagia dia tapi satu hari si kuda itu hilang si cucunya sedih sekali dan lalu tetangganya datang mengatakan aduh ikut empati ya aduh asian benar ini cucu nah si kakak itu mengatakan bagaimana yutanya tahu itu sial nasib sial lalu yang kasih empati pulang lagi dah ini kakak ini pantesan kakak pikun dikasih empati malah jawabnya gitu nah lalu enggak berapa lama kudanya itu balik membawa teman-temannya kuda liar itu dari hutan dan lalu wah gembira lagi kan ya cucu-cucu nah tetangganya datang lagi waduh hoki untung kamu diberkati ya kenapa oleh kuda-kuda ini lalu si kakak bertanya bertanya lagi yang sama bagaimana tahu itu nasib baik dan buruk lalu kembali lagi si tetangganya pergi lagi dan enggak si amat si cucu ini main kuda dan akhirnya jatuh kakinya patah ah datang lagi tetangganya empati yang sama lagi lalu kayaknya tetap bertanya yang sama bagaimana kamu tahu itu apa nasib jelek lagi nah sudah enggak berapa lama setelah itu beberapa tahun kemudian terjadilah perang antara negara kerajaan dia dengan tetangga kan dan semua orang-orang muda di rekrut untuk menjadi sedadu untuk ikut perang nah inilah mulai terjadi tetangganya itu waduh sedih nah si cucu kakek ini kakenya enggak normal enggak boleh ikut perang aduh you hoki bener ini enggak ikut perang anak ya akan mati di perangan nanti lalu kakeknya bilang bagaimana you tahu nanti kalau you berjasa kan bisa itu kan you bisa ke tempat yang tinggi kan dapet kedudukan kan dari kerajaan kan jadi hidup selalu berubah itu nah orang Jawa itu mengatakan ojo kagetan sama ojo kumunan ya ini salah satu cerita yang saya berhasil kumpulkan ya Pak pencerahan setelah melihat air terjun ini nah seorang guru besar bersama muridnya naik ke gunung untuk melihat keindahan air terjun dia sampai di atas lihat indah semua dan cerita sama muridnya tuh keindahan alam lalu tiba-tiba dia melihat ada orang seperti digulung oleh arus yang deras itu terguling-guling gitu waduh itu ada orang yang kelelap lalu dia kurun kembara lari untuk menolongkan tapi setelah sampai di bawah dia ketemu sama orang setengah bayah sedang mengeringkan tubuhnya dengan anduk gitu dan ditanya eh Pak yuk lihatnya tadi orang orang kelelap disini orang itu bang mau saya bentar enggak enggak saya lihat semua enggak ada masalah itu saya itu itu saya tiap pagi ngerjain itu kenapa karena rumah saya ini jauh dari gunung kalau ke pasar ke bawah kalau jalan kaki bisa lama karena itu pelan-pelan saya belajar seperti belajar taiji sekarang ini tiap hari satu tiap hari datang jam jam setikah puluh itu semua sampai akhirnya saya bisa berenang going with the flu turun ke bawah itu sehingga saya bisa sampai ke pasar lebih pagi lalu saya bisa pulang lebih cepat setelah belanja dan lain-lain nah inilah dua kisah yang mau menunjukkan bahwa orang tua di di apa di wisdom ancient wisdom dari India maupun Cina itu mempunyai satu wisdom untuk mengatasi hidup ini jadi kita berikan kesempatan ya ke bapak ibu yang hadir untuk memberikan komentar ataupun bertanya ataupun apa mengulas kembali dan lain-lain ya sambil kita nanti lanjut ada yang ingin bertanya silahkan sebelumnya maksudnya oh ya baik yang ada orang nah bukan nah ini air terjurir menarik ini jadi ini intelektualisme salah beda sama orang wisdom ya profesor itu intelektualisme sedangkan orang yang ini orang wisdom ya silahkan ya saya udah patuh kita yang kita itu maunya nolong orang ternyata yang ditolong itu memang dia sengaja melakukan itu kan iya oke terus hikmah disini poinnya dimana jadi katanya semua itu bisa kulino bisa karena kulino kalau orang Jawa bisa karena terbiasa gimana Pak Yusuf jadi saya kaitkan ini dengan taiji itu orang yang taiji itu mau taiji itu udah mundur tanya berapa lama susah apa geraknya nyoba sekiranya mundur tapi ada 15 orang S2 S3 dan profesor yang lindung aja Profesor Bustari itu juga dan akhirnya dia yang menguasain ilmu ini kan bener kan jadi cocok untuk dengan kita punya pengalaman sendiri jadi jangan melihat itu kalau dihubungkan cerita kemarin itu kalau melihat durian yang ada runcing-runcing gitu kulitnya itu jangan lari dicoba dulu di balai dulu dilihat lalu dicicipi benar nah ini yang disebut konsep empiris menurut Timur ini ya tak disederhanakan kalau Barat kan disebut empiris ya tak trial and error tapi itu intelektual pemahaman tapi kalau ini seperti menyemangati karena ini konsepnya berasal dari pandangan laucuk yang mengatakan perjalanan ribuan kilometer dimulai dengan langkah pertama atau kalau dikonversi ke redaksinya setiap hari satu langkah meskipun perjalanan masih ribuan kilometer setiap kali setiap hari berkarya meskipun jalannya penuh rintangan dan kita tidak tahu sampai kemana ya tak jadi inilah wisdom di balai ini ya sehingga menjadi tua ini jangan jangan dianggap apa lemah menjadi seperti lagunya lansia menjadi tidak berguna kagak di timur ini lansia menjadi masih celing oke baik kita lanjut aja Pak Yusuf ya langsung lanjut lagi ya jadi ini visionary leadership tapi dalam versi yang tidak berenang tadi adalah satu kakek disebut dikenal kakek sinting tinggal di larangi sebuah gunung ini cerita yang kuno semua orang kalau yang tanya orang-orang tua dan banyak dipakai di sekolah manajemen juga dia itu tinggal bersama seluruh keluarga besarnya cucu, mantu itu semua macem dan harus naik puncak gunung untuk pergi ke pasar itu di sebaliknya itu dan setiap kali nginep karena waktunya gak cukup nah akhirnya si kakek sinting itu yugong yisan namanya jadi dalam pasar madarin itu memutuskan oke kita papa saja ini gunung ini gerus tiap hari cangpulin nanti kita supaya bisa lebih cepat ke pasar nah ide ini kedengeran sama kakek tetangganya yang sok pinter ini gak dateng ketawa sampai mati pun gak akan bisa kelar ini kerjaan konsen ini tapi si kakek itu bilang kenapa kalau gunung ini tanah ini saya gerus satu senti dia akan turun satu senti dia gak bisa naik lagi balik lagi tapi kalau saya mati anak saya neruskan cucu saya terus neruskan sampai satu hari gunung itu rapas dan jalan menjadi singkat jawabnya begitu idealis kalau yang ngomong apa-apa terlalu idealis idealis yang dikerjakan ini digembuasin oleh konsep idealis gak tahunya ada faktor desa tetangganya itu yang di sekitar situ tanya ini si kakek sama keluarganya kok tiap pagi nyangkul nah nah ketika dikasih tahu dijelaskan tujuannya yang mulia maka mereka semua bergondong-gondong ikut kerja bakti sehingga dengan dengan cara gotong-royong jalan yang mempersingkat menuju ke tawar itu sudah selesai nah ini kalau you lihat di sekolah manajemen itu searah sang dosen itu menjelaskan visionary leadership jadi inilah orang-orang tua di jaman dulu sehingga menjadi tua tidak harus sakit ya tiga adun tidak berdaya ya nah ini pada waktu itu saya di tahun 2012 itu saya pergi ke ke toko buku itu semua buku-buku tulisan ancient wisdom itu di depannya ada frasa ini mengapa tidak bertanya pada old dog box itu if an old dog box he give counsel old man who walks more road eat more rice read more book have more experience enjoy more happiness endure more sufferings are experience and knowledgeable with rich life experience that's what they say is mostly wise counsel and young people should listen to them wise man talking series dari sinu lingwa jadi ini orang tua harus begini bukan jadi beban sampai di dorongin kasti roda lalu lalu dituntun ke WC dimandiin inilah tujuan kita berlatih taiji nah itulah top dulu sini pak kita coba mulai diskusi ini waktunya sudah hampir 30 menit kan lebih sedikit silahkan silahkan pak baik terima kasih pak yusuf pak bambang ada tambahan pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan saya tertarik dengan semua cerita tadi tertarik dengan yang minggu lalu membaca kitab tanpa aksara itu yang sampai sekarang itu menjadi satu keniscayaan yang harus saya lakukan rupanya dengan cerita ini saya bisa menangkap bahwa tidak semuanya bisa ditangkap dengan mata dengan telinga tapi dengan penglihatan dan pendengaran jadi saya bikin inilah yang dibilang Pak Yusuf minggu lalu 2 minggu yang lalu membaca kitab tanpa aksara ini baru saya bisa baru ngeh disini disinilah yang namanya bagaimana membaca kitab itu tanpa aksara jadi betul-betul tadi ada tersinggung juga entah siapa tadi ada kata petik tanda suung jadi bagaimana membaca kitab tanpa aksara itu benar-benar harus suung tidak tidak kata Pak Yusuf tadi tidak melihat siapapun disitu tapi yang dilihat visinya yang ke depan Pak Yusuf saya sudah dapat kenderaan sedikit baik Pak Bambang sukrapto terima kasih terima kasih pertanyaan yang sudah tadi semuanya dilontarkan jadi ada wisdom yang kalau kita sarikan itu apa semuanya bagus semuanya benar dan terus apa itu 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 pertanyaan saya apakah experience itu yang lebih penting atau atau yang lain karena sering itu tadi ya membaca kitab misalnya kalau kita membaca teks misalnya padahal ini kan tanpa aksara ya maksudnya membaca teks itu teks itu kan mati ya dia mati dia hidup kalau dibaca tapi orang-orang aksara ini kan membuat semacam understanding itu yang understanding ataukah experience atau experiencing itu yang understanding jadi kalau boleh saya pertanyakan lebih lagi seperti he who knows himself knows kalau dulu orang bilang knows is gone sekarang dengan tai chi ini he who knows himself knows everything tapi bisa jadi he who knows himself knows nothing nah ini ini yang menarik terlebih lagi kita semakin semakin tua katanya semakin tua itu kalau santan itu semakin bagus tapi how to be old elder and elder ini kita memberi keteladanan kepada generasi yang muda itu tadi sehingga kepemimpinan ini menjadi sesuatu yang wisdom yang itu seperti apa mungkin pertanyaan saya yang membingungkan karena saya sendiri sedang bingung ya Pak haturnun ya jadi ini buah terima kasih silahkan Pak Yusuf jadi kalau Ibu pertama kemarin ikut ya nanti coba diputer lagi itu kita startnya begini jadi apa arti strain base sama problem base itu si dartha oleh orang pentinggi sebelumnya dalam arti orang-orang inteleksual kalim ulama apa sekalah melalui tradisi lisan kitab feda itu diberikan penjelasan hidup ini sebagai sesuatu top down diarahkan dari atas sampai pada satu hari si dartha itu melihat di tengah jalan orang menjadi tua kok menderita menjadi sakit menderita lalu mati menderita jadi semua top down itu kalau gak bisa menjawab masalah ini kan ya apa gunanya dia bisa menyelesaikan problem here and now kan benar tapi dia melihat orang keempat itu seorang apa petapa yang matanya apa apa tajam mukanya cerah meskipun rambutnya putih tapi dikerubutin oleh orang muda yang mau tanya art fisik hidup ini siapa jadi dari doksin berubah menjadi problem nah lalu dulu orang yang gak bisa buta huruf itu dianggap rendah lalu diajarin supaya melewuruh itu tapi setelah menghadapi baca ini yang melewuruh gak ngerti jawabnya harus dicari sendiri oleh orang itu oleh si sidarta itu karena itu dia keluar dari istana dan masuk hutan untuk mencarinya kan untuk belajar sana sini dari filosof dari orang-orang asetis sempat petapa tapi dia gak menemukan masalah gak penuh jawaban sampai akhirnya dia sendiri melihat ketika dia hening itu dia melihat alam itu berubah terus mengalir bintang-bintang rembulan saya menjadi part of the mighty whole karena itulah saya tidak boleh tidak ada self yang isolated tapi self yang terus berkembang penderitaan terjadi kalau barang yang berkembang itu percaya menjadi statik ya jadi Pak Ari lalu memunculkan setelah memunculkan banyak setelah 40 tahun dia menceramah kemana-mana sana sini dan bukunya itu dikumpulkan di dalam tiga keranjang ya tapi itu kan disebut tri pitaka kan tri itu tiga keranjang oleh yang setelah terjadi berbagai macam teori cross-cultural fertilization itu lalu sampai lah pada konsep minimalis jadi saya itu bisa menjelaskan kalau bisa dengan artikel ngapain terbitin buku kalau bisa bikin syair kenapa bikin artikel terus itu semua nah itu berkembang sampai kalau makan itu gak usah sepiring penuh dibikin sampai susi sampel yang dihitungkan gisinya dibungkus rumput laut lalu dia mengembangkan ikebana kenapa keindahan itu digabungan antara bunga-bunga yang mahal dicampurkan di satu fas disebut keindahan mengapa gak menjadi minimalis dan akhirnya dalam arsitektur itu berkembang satu konsep minimalis arsitektur keindahan itu menampilkan dia punya true nature inner beauty batu gak usah kayu gak usah dipoles dijadikan seperti besi stainless steel nah ini yang di dalam arsitektur tumbuh-tumbuh semua cerita ini kalau Pak Bambang yang dosen dosen apa manajemen itu kalau dikuliahkan menurut kuliah yang formal sekarang itu bisa satu semester itu tapi dengan cerita ini langsung ah ya tapi kalau cerita ini doang gak diceritakan detailnya seperti itu ya memang implementasinya ya mesti bentur-bentur cari sendiri lagi kan jadi harus ada perpaduan antara timur sama barat barat itu harus tahu bahwa dia hanya mengetok pintu tapi di luar rumah yang mau masuk tapi tetap masih di luar rumah tapi timur itu yang membukain pintu sehingga langsung bisa masuk rumah jadi itu kira-kira bu mudah-mudahan bisa sedikit memberikan apa apa boleh saya lanjutkan sedikit silahkan silahkan bu bu alef tapi timur dan barat orient and occident ya itu kan semestinya universe sehingga sehingga I do I all of you I he I they I all of us ya itu kan berharap kita timur dan barat itu ketemu cuma kita menerima itu semacam Rudyard Kipling East and West never the twins shall meet bu aduannya itu gak pernah ketemu mengatasinya ini bagaimana Rudyard Kipling mengatakan begitu kan East East West kan bu nah ini begini bu jadi jelasinya yang dikuliahkan di universitas sampai dapet PhD itu yang dibilang sampai kepada East East West tapi yang kita kerjakan tiap pagi ketika I have arrived I am home in the here in the now setelah itu setiap bangun pagi saya selalu tersenyum setelah itu aku kami kita dan akhirnya ketika umur 20 itu bumi saya dan langit menjadi satu kan jadi itu dengan cara yang so simple dan so tidak perlu dia perlu macam-macam orang tahu itu sehingga nanti dengan harapan kalau Ibu kalau you ngerti ini betul ya Nilo atau dokter Linda yang kalau itu kalau dijelaskan itu pasti dapat pasar di negara modern karena itu mereka yang kurang sehingga apa yang harus diskursif thinking itu yang bisa satu-satunya jalan yang untuk mengenal realitas pada dalam Jair yang kemarin itu dengan diem ketika the true scripture of no letters itu ada Jair itu itu yang terjadi setelah you diskursif thinking itu you baru mempertanyakan siapa yang membuat perubahan itu nah setelah you menghening kan kontemplasi lalu diem-diem ku baca kitab sejati tanpa aksara jadi beginilah sedikit lagi tapi di Indonesia kita itu mengenal kami dan kita gitu kami dan kita ini kan kayaknya ada ada distansi walaupun itu sedikit tapi bagaimana melemburkan kami adalah kita dan kita adalah kami maaf konsep yang psikologis dan sudah dikembangkan oleh Salikowirawan ya Pak ya asalnya dari Fuatasan ya 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 jadi begini jadi aku menjadi unity and diversity itu bahwa kalau saya mengatakan kami kami mau pergi Ibu Aleph gak ikut tapi ketika saya menggunakan kata kita maka Ibu harus ikut artinya Ibu diajak jadi antara uniformisasi jadi perbedaan itu jangan dibikin seragam tapi dibiarkan lah itu disatukan oleh ini timur ini inklusif karena itu ketika itu kisori dari mana orang pejabat tingginya petugas dari Singapura yang di BBB itu dia mengatakan di timur itu kalau berbeda itu jangan membagi dengan misah kalau berbeda harus menjadi satu dengan kita supaya bisa dialog kan karena siang malam berguler terus tapi malamnya malam ini beda dengan malam kemarin sama malamnya besok musim semi juga musim semi tahun ini beda dengan musim semi tahun lalu sama musim semi tahun depan bahkan air yang mengalir detik ini berbeda satu detik lalu satu detik kemudian nah ini yang dikembangkan menjadi kaisen oleh orang Jepang ya dia bisa maju ya kalau kaisen ini dikembangkan maka taiji ini bukan hanya promotif dan preventif tapi kuratif juga ini yang disinyalir oleh Google Stari Pak kalau ini dikembangkan momen demi momen ini maka dia menjadi kuratif karena siang penyakit itu mau dihantam lagi dia sudah menjadi baik baik-baik akhirnya si penyakit itu nyingkir karena orang ini gak bisa saya ketahukan umur itu menjadi just a number bukan dia menjadi tua nah ini yang menurut saya kita harus menawarkan taiji sebagai dengan filosofi yang begini sehingga bisa diterima di dalam maupun di luar negeri Pak Yusuf ini menarik terima kasih Bu Alep atas masukan dan pembahasannya Bapak Ibu yang lain jika masih ada kelihatannya hanya bisa menampung barangkali satu pertanyaan waktunya ternyata sudah tidak terasa hampir satu jam masih tersisat dua slide lagi kalau gak salah Pak tapi itu bisa minggu depan kita akan lanjut minggu depan untuk dua slide yang terakhir oke sebentar ya saya kira disusi menarik ini ya setelah tadi Bu Alep Bu Siti Pak Bambang itu bertanya tapi juga secara detail merisukkan kembali apa-apa yang sudah disampaikan Pak Yusuf Bu Lestari ada tambahan atau pertanyaan yang tadi itu Pak Yusuf persatuan dengan alam ya jadi kita itu sebagian dari alam dan memang hidup bersama-sama dengan yang lain-lain makhluk lain tanaman hewan dan sebagainya menggunakan satu energi bahan hidup yang sama yaitu oksigen untuk itu kita harus bisa bersama-sama menggunakan oksigen itu dengan ramah seperti tadi Pak Yusuf katakan makin ke sini dunia sudah rusak ya itu karena itu tadi sumber energi itulah yang kemudian jadi merosot ke sisi sehingga pemanfaatannya ini jadi berebutan antara makhluk hidup itu nah ini yang dimanfaatkan yang berkembang justru yang tidak perlu memakai oksigen itu yang bisa berkembang dengan terbanyak antara lainnya jenis virus dan sebagainya itu itu adalah jenis-jenis makhluk yang bisa hidup justru kalau tidak ada oksigen anaerobik ya jenis-jenis makhluk hidup yang anaerobik itu yang lalu jadi berkembang dengan kalau oksigen ini jadi berkurang atau atau mening dan yang menggunakan oksigen itu berubut karena dengan adanya ya yang sekarang kita alami khususnya di negara ini dengan adanya deforestrasi ya penggundulan itu merupakan sumber-sumber oksigen atau sumber-sumber energi untuk dunia itu kalau itu di babat demikian ya jadi termasuk sekarang ini kan hijauan laut ya dengan kanaman bakau adalah satu pemberian atau satu apa pemasukan oksigen untuk dunia juga jadi kalau kita ini negara lautan jadi kalau memang apa bikin forestrasi di laut itu bisa membantu juga untuk menambah oksigen yang dirusak itu ini merupakan penambahan inersi untuk makhluk-makhluk sama manusia yang pemanfaatan oksigennya cukup banyak saya kira itu yang mungkin baik baik ini ini Bu Lestari memang punya peminatan yang mendalam sesuai dengan latar belakang keilmuannya mengenai kelautan dan perikanan ya Bu Lestari Pak Yusuf ini menarik ada komentar sekaligus saya kira ini menutup diskusi kita kita akan lanjut kembali nanti minggu depan jadi persiapan Pak Yusuf ya jadi ini masukan dari Bu Lestari itu menunjukkan bahwa virus itu tidak perlu anaerobis yang mati kalau banyak oksigen jadi itu berarti taiji kita sudah on the right track baik pemilihan waktu jam 6 pagi maupun napas yang bisa kita terjadi selama 30 menit tanpa putus yang kita kejahatkan begitu 30 menit bukan ngos-ngosan ini penting kita catat juga Pak bahwa terjadi yang terjadi itu kita ketika latihan taiji itu begini sehingga juga nanti Bu Alef tadi mengatakan aku kami kita terjadi lalu menjadi antropokosmik bumi langit dan manusia jadi secara konsep ini taiji kita ini nusantara ini kuat sekali kenapa? karena nusantara ini yang uniknya bukan ada orang jawa yang baik atau orang cunda yang baik karena terpengaruh budaya nusantara lalu dia bisa menerima bahasa dari suku kudu kecil di Sumatera menjadi bahasa persatuan yang seperti kita ceritakan kemarin selasa lalu itu kira-kira paham terima kasih Pak Yusuf ini juga sekaligus terima kasih Bu Alef tadi pertanyaan dan pengayaan secara detail sudah disampaikan sekiranya memperkaya diskusi kita Pak Bambang terima kasih Bu Lestari dari perspektif Bu Lestari tadi mengenai oksigen bakteri virus jadi kita melihat diskusi kita ini beyond health kalau kita bicara perspektif tai chi tapi tai chi for life untuk kehidupan bicara tentang sustainability bicara tentang di atas itu adalah isu-isu yang sebenarnya sekarang hangat kita hadapi tapi sekira pengayaan berikutnya kita akan tambahkan minggu depan sekiranya ternyata waktunya untuk mengakomodasi pembahasan yang sedemikian kaya sedemikian menarik untuk kita bahas kembali nanti sekaligian terima kasih Pak Yusuf dan Bapak Ibu Selamat malam Selamat malam Selamat malam Pak Bambang Bu Alef sampai ketemu lagi Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam